Kini, kehadiran BBL terlihat di tengah rapat kedua orang tuanya hingga bikin netizen gemas. Melalui Instagram story Rudy Salim, BBL terlihat asyik sendiri di belakang meja rapat. BBL terlihat megang sebuah spidol hitam di hadapan papan tulis. Anak ikut meeting sejak dini, tulis Rudy dalam videonya, dikutip. Hal ini pun turut membuat sang ayah, Rizky Bilar gemas. Menurut suami Lesti Kejora, BBL terlihat seperti ingin melakukan presentasi di tengah-tengah meeting. Gayanya udah yang kaya mau presentasi nak, tulis Rizky Bilar. Tidak hanya itu, dalam Instagram Rizky Bilar, terlihat BBL duduk di pangkuan Lesti. Sang anak tidak rewel dan sangat fokus mendengarkan rapat sambil menikmati minuman. Tidak hanya sikap baik BBL dalam rapat yang menuai sorotan, fashion anak Lesti dan Rizky Bilar yang sangat rapi pun terlihat menambah kegemasan tersendiri lantaran bak karyawan sungguhan. BBL terlihat menggunakan kaos putih yang dipadukan dengan one set training dan jaket berwarna hitam. Sementara untuk alas kakinya, BBL terlihat memakai sneakers putih. Abang L pimpin meeting, tulis at Leslar garis bawah entertainment melalui Instagram story-nya. Sebelumnya, Rizky Bilar juga sempat membagikan foto BBL dan fotonya waktu kecil. Keduanya terlihat sama-sama mengemaskan dan disebut mirip oleh netizen satu sama lain. Kau mirip yak, tulis Akeong Ben. Anak zaman now sama zaman old, tulis Akeong Rif. Kembar banget ama masa kecil kamu bro, Masya Allah, tulis atjo. Tak gunakan warna sage, Lesti Kejora pakai baju lebaran harga merakyat. Tren baju lebaran warna hijau sage juga turut diikuti oleh sejumlah artis. Meski begitu, pedangdut Lesti Kejora rupanya enggan mengikuti tren tersebut. Sampai hari ketiga Idul Fitri, istri Rizky Bilar itu tak terlihat mengenakan pakaian muslim bernuansa sage. Pada dua hari pertama lebaran, Lesti Kejora terlihat selalu memakai baju seragam dengan suami dan anaknya baby Leslar. Hari pertama keluarga itu mengenakan pakaian berwarna merah. Sedangkan saat hari kedua, mereka kompak memakai hijau sakramento. Di hari berikutnya, pelantun lagu Kejora itu memilih gamis bernuansa coklat krim dengan motif bunga. Kali ini, Lesti Kejora rupanya tak lagi memakai baju seragam dengan Rizky Bilar dan baby Leslar. Akun Instagram Leslar, Lux mengungkap kalau gamis coklat yang dipakai Lesti Kejora rupanya dari brand lokal, berupa Nobi. Sehingga wajar saja kalau harganya lebih terjangkau dibandingkan pakaian dari merek luar negeri yang biasa dipakai Lesti Kejora juga. Lewat postingannya, akun Instagram itu menuliskan kalau Lesti Kejora memakai gamis Ayesha Dress Floral Monogram Pattern. Baju tersebut dibanderol seharga Rp 569.500. Gamis tersebut dibuat dari bahan kain sakiratwil, desainnya penuh warna dengan dipadukan motif bunga. Terdapat detail yang berfungsi seperti ikat pinggang di samping kiri kanan dres untuk memberkan kesan lebih jenjang dan feminin pemakainya. Mengetahui harganya tak sampai jutaan rupiah seperti pakaian lainnya, netizen pun bersyukur karena masih ada baju Lesti Kejora yang terjangkau untuk dibeli. Beberapa di antaranya bahkan telah berniat untuk memakai gamis.